Halo, selamat pagi kindi, bertemu lagi di Gemar Berbahasa Indonesia bersama Miss Auksen. Kali ini kita akan belajar membuat kalimat. Siapkan bukumu halaman 4 dan 5. Pada halaman 4, Miss Auksen memiliki gambar situasi. Di situ ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat dan kalian buat kalimat. Untuk kelas kalian adalah menceritakan gambar yang Miss Auksen tampilkan. Apakah kamu ingat apa itu kalimat? Ya, kalimat adalah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jadi, tidak hanya sebatas merangkai kata, tapi rangkaian kata itu harus memiliki sebuah makna. Oke, kita akan coba ya. Mari kita lihat gambarnya. Di gambar ini ada gambar awan, ada gambar bola, semut, matahari, burung. Dan beberapa gambar yang lain. Di sini, Miss Auksen hanya memberikan contoh kalimat. Jadi, nanti yang harus kalian lakukan adalah membuat kalimatmu sendiri. Contoh kalimat Miss Auksen yang pertama adalah awan berwarna biru. Yang kedua, singa bermain bola. Semut berbaris rapi. Matahari bersinar terang. Burung terbang tinggi. Ingat ya, ini hanya contoh. Buatlah kalimatmu sendiri. Kalian bisa menceritakan apapun sesuai dengan gambar yang ada pada buku. Kita lanjut. Teman lima. Pada halaman lima, buatlah kalimat menggunakan gambar yang ada di bawah ini. Sebagai contoh, di situ ada gambar balon. Contoh kalimat Miss Auksen yang Miss Auksen tuliskan pada buku adalah Ana membeli enam balon. Nah, kalian bisa membuat kalimat yang lain. Seperti, balon ini warna-warni. Kita akan coba. Ini adalah kalimat Miss Auksen. Jadi, kalian bisa membuat kalimatmu sendiri ya. Untuk burung. Miss Auksen akan membuat kalimat seperti ini. Burung biru terbang. Kamu bisa menggunakan kalimatmu sendiri. Untuk gambar mangga, Miss Auksen akan membuat kalimat. Wah, mangga manis. Kamu, bagaimana kalimatmu? Hebat. Cobalah sendiri ya. Kalau untuk pisang, Miss Auksen akan membuat kalimat. Monyet suka pisang. Lalu, kita coba yang lain. Gambar anjing dan gambar kalung. Gambar anjing, kalimat Miss Auksen adalah... Oh, anak anjing lucu. Atau untuk yang kalung. Kalung ini baru. Ingat. Ini semua adalah contoh. Buatlah kalimatmu sendiri. Oke, terima kasih. Selamat membuat kalimat ya. Bye-bye.